Yusundara Raja Salman dari Arab Saudi dijadwalkan tiba siang ini di Istana Kepresidenan Bogor setelah mendarat di Bandara Halim Perdana Gusu, Majakarta. Ya, sejumlah agenda pertemuan dengan Presiden Joko Widodo akan dilakukan Raja Salman terkait dengan investasi Arab Saudi di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan Imam Priyono dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Imam, silakan. Baik, terima kasih. Saat ini saya berada di halaman depan dari pintu utama Istana Bogor dan dapat kami laporkan saat ini masyarakat tampaknya semakin memadati bagian depan dari Istana Bogor ini. Tadi dapat kami laporkan kalau sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kalau saya susuri dari keluar tol Baranang Siang menuju belok ke kanan kemudian ada patung kujang dan ke kiri masuk ke arah Insinyur Haji Juanda, sejumlah ruas jalan memang sudah dipadati oleh siswa dari mulai SD, SMP, SMA, kemudian juga para pramuka juga sudah standby. Tetapi pada siang hari ini tampaknya suara-suara penyambutan semakin meriah karena sejumlah warga Bogor hadir untuk melihat secara langsung kehadiran dari Raja Saudi Arabia, Raja Salman. Dan dapat kami laporkan saat ini memang ada sejumlah aktivitas yang akan dilakukan oleh pengamanan jelang kehadiran dari Raja Salman di Istana Bogor, Jawa Barat. Di antaranya adalah penutupan jalan. Memang beberapa saat terakhir kami sudah diingatkan beberapa saat lagi akan terjadi penutupan jalan untuk membuat suasana lebih kondusif saat Raja Salman hadir. Dan dapat kami laporkan nanti memang rencananya Raja Salman akan hadir melalui Tol Jagorawi, kemudian berputar mengikuti arah yang lazim dilalui oleh para pengunjung atau masyarakat biasa yaitu keluar dari Tol Jagorawi menuju Barandang Siang, belok kiri di sekitar Patung Kujang, mengikuti Kebun Raya Bogor, kemudian akhirnya masuk ke areal Istana Bogor. Dan dapat pula kami laporkan saat ini memang sejumlah masyarakat berduyun-duyun hadir dalam rangka mengambil tempat lebih depan. Ingin sekali tampaknya masyarakat menjadi bagian dari penyambutan dan ini adalah bagian dari penyambutan yang hangat. Dari masyarakat Indonesia secara umum dan tentu warga Bogor secara khusus. Dan pada siang hari ini kami juga dapat melaporkan beberapa waktu yang lalu ada sebuah aktivitas di dalam Istana Bogor diantaranya adalah semacam geladi bersih yang dilakukan oleh para petugas. Ada petugas paslampres menggunakan baju paslampres berwarna merah dengan sejumlah pasukan. Ada pasukan berkuda. Kemudian ada juga panitia atau tim dari keamanan yang menggunakan baju-baju daerah dan ini adalah bagian dari penyambutan. Dan penyambutan seperti ini sesungguhnya juga pernah dilakukan pada kesempatan-kesempatan lain di saat ada tamu-tamu negara yang hadir di Istana Bogor. Dan yang menarik memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat saat ini luar biasa memberikan atensi. Dan memang kami masih menunggu apa yang sesungguhnya terjadi. Karena kalau berbicara mengenai jadwal, kami mendapati jadwal yang berbeda-beda dari sejumlah sumber. Memang sumber-sumber tersebut kebanyakan memberikan jadwal 13.30. Rombongan akan hadir Presiden Jokowi Dodo, kemudian juga Raja Saman di Istana Bogor. Tetapi memang kami merasa ini bagian dari cara pengamanan. Jadwal dibuat begitu rupa, disebarkan beberapa skenario sehingga memang tidak mudah memastikan kehadiran dari Raja Salman dan Presiden Jokowi. Tentu asumsi kami ini adalah bagian dari proses pengamanan yang dilakukan. Karena tentu kita berusaha memberikan pengamanan dan kenyamanan yang terbaik. Saat ini dapat kami laporkan juga, suasana sangat nyaman. Kami sangat bersyukur saat ini, tadi cukup terik. Tetapi saat ini ada beberapa awan mulai menggelayut di sekitar Istana Bogor dan membuat suasana relatif lebih teduh untuk menyambut kehadiran dari Raja Salman di Istana Bogor. Dapat kami laporkan, masyarakat beberapa saat ini ternyata mulai mengambil tempat lebih ke depan. Padahal sesungguhnya dilarang oleh polisi. Dan ini baru saja polisi juga berusaha menghalau. Karena memang semakin banyak masa semakin tidak mudah untuk polisi menghalau kemudian mengkanalisasi jumlah masa yang ada di Istana Bogor. Bahkan saat ini saya mendengarkan polisi berusaha mempersuasi bahwa rombongan masih relatif jauh. Bagi Anda yang ingin tetap menonton dipersilahkan. Tetapi apabila masih ingin sholat zuhur terlebih dahulu misalnya atau makan siang juga dipersilahkan. Demikian laporan sementara kami. Kita kembali ke studio. Bagi Mam Priona melaporkan dari kawasan Istana Bogor, Jawa Barat. Dan saudara selanjutnya kita akan pantau suasana jalan di depan Istana Bogor terkait dengan kedatangan Raja Salman. Informasi yang akan sampaikan Maya Susanti. Selamat siang Maya silahkan informasi Anda. Ya selamat siang Robito, Deva dan saudara. Saat ini saya berada di area sekitar Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat. Area ini akan menjadi titik awal penyambutan rombongan yang akan menuju ke Istana Bogor, Jawa Barat. Nah saudara di sini kami telah melihat bahwa banyak sekali siswa pelajar yang menyambut, yang akan bersedia untuk menyambut kedatangan rombongan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Asaud. Di informasikan akan ada 50 ribu pelajar terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA yang akan menyambut kedatangan Raja Arab Saudi bersama dengan rombongannya. Dan mereka telah berada di sini sejak pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan akan terus berada di sekitar jalan, mulai dari jalan Otista, kemudian di sepanjang jalan Insinyur Haji Juanda, hingga di depan pintu utama Istana Bogor. Kami informasikan juga saudara bahwa informasi mengenai lalu lintas yang ada di sepanjang jalan, mulai dari gerbang exit tol di Baranang Siang menuju ke Istana Bogor ini masih terpantau ramai lancar, hanya sedikit tersendat di depan jalan Otista hingga menuju ke jalan Insinyur Haji Juanda. Karena memang di bahu jalan terdapat para siswa yang menyambut kedatangan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sehingga mau tidak mau kendaraan yang melintas harus menurunkan kecepatan. Tadi sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat telah dimulai beberapa rombongan yang melintas, diawali dengan wali kota Bogor yang membuat pelajar bertepuk tangan dan duruh hendah untuk menyaksikan rombongan selanjutnya. Dan saudara tentu saja penyambutan oleh siswa ini bukan kali pertama, karena pada Januari lalu mereka juga menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, sehingga ini tentu menjadi hal yang mengembirakan bagi mereka. Hanya saja, jika bulan Januari lalu hanya siswa SD yang terlibat, namun kini siswa SMP dan juga siswa SMA juga terlibat. Namun saudara informasi dari polisi lalu lintas yang berjaga sepanjang jalan ini, jalan hanya akan ditutup ketika rombongan melintasi jalan Otista kemudian Insinyur Haji Juanda, hingga nanti tiba di Istana Bogor. Ketika rombongan nanti mengikuti kegiatan di Istana Bogor, terlalu lintas akan berjalan seperti biasanya, dan kembali akan ditutup atau diserilkan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, atau ketika kegiatan di Istana Bogor telah selesai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat. Kita kembali ke studio, Robito Deva. Baik, Maya Santi, terima kasih atas informasi Anda. Selanjutnya kita akan bergabung ke Halim Perdana Kusuma, saat ini ada informasi bahwa pesawat sudah mendarat di Halim Perdana Kusuma, namun belum bisa dipastikan apakah ini pesawat yang ditumpangi Raja Salman atau bukan. Ya, benar sekali ini informasi yang kami dapatkan. Memang dijadwalkan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat siang hari ini, Raja Salman akan landing di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, dan memang penyambutan di Bandara Halim ini hanya berlangsung sebentar, hanya sekitar 10 hingga 15 menit, dan kemudian Raja Salman akan melanjutkan perjalanan ke Bogor, Jawa Barat. Ya, tadi kita lihat bahwa memang pengamanan di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sendiri sudah cukup ketat ya, dan itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari begitu. Kami masih belum bisa memastikan apakah memang saat ini pesawat yang mempengaruhi landing di Bandara Halim Perdana Kusuma ini merupakan pesawat yang ditumpangi oleh Raja Salman. Ya, dapat Anda saksikan, saudara, saat ini sejumlah pasukan sudah disiagakan untuk menyambut kedatangan Raja Salman dari Arab Saudi. Dan informasi yang dapat kami laporkan untuk Anda bahwa tadi reporter kami menyampaikan saat ini situasi di sekitaran Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sendiri sudah steril, dan sementara ditutup untuk umum. Begitu juga dengan untuk arus pesawat sendiri juga diberhentikan untuk beberapa saat menunggu kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Iya, pesawat yang ditumpangi Raja Salman ini juga akan dikawal oleh dua pesawat dari Angkatan Udara, yaitu pesawat F-16 untuk mensterilkan jalur udara yang dilintasi Raja Salman berserta rombongan dari Arab Saudi. Memang Raja Salman dari Arab Saudi sendiri memang dijadwalkan akan tiba pada pukul 12.30 waktu di Indonesia Barat, namun hingga kini kami belum mendapatkan informasi secara rinci apakah memang saat ini sudah hadir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan nantinya akan langsung menuju ke Istana Kepresidenan Bogor.